Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina walano'en Muhammad in'a'udinu wa'ala alihi wa sahbihuhm wa'ala akoula wa'ala hu'la kwam wa'ala adik yang kami hormati para jorona khutbah khususnya sorry s.a.w Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang manusia jika menjadi manusia yang sadar dan berakal Dia dengan kehidupannya di atas dunia adalah semuanya dibuat siapa untuk kehidupan berikutnya Karena memang dunia ini adalah bukan tempat tinggal sebelumnya Tapi adalah jalan untuk menuju tempat tinggal sebenarnya Bukanlah dunia ini adalah tempat untuk kita mungkin di dalamnya Tapi ini adalah jalan untuk ke tempat tinggal kita sejak dunia Tempat yang sejak dunia itu adalah cuma ada dua gak ada yang lainnya Surga bagi orang bertakwa atau rakah bagi orang yang maksiat kepada Allah Tinggal kita membentuk diri kita di atas dunia untuk menjadi ahlu jannah harus kita takwa Tapi kalau kita menjadi ahlu jannah ya kita berani bermaksiat kepada Allah SWT Apa sih kehidupan di atas dunia ini saudara? Nilainya kehidupan kita di atas dunia ini adalah untuk kita melakukan ahsan wa'ala Allah menciptakan kehidupan kematian ini untuk menguji siapa yang paling bagus amal Kalimat ahsan wa'ala ini tentunya sesuai dengan profesi masing-masing Bagi ulama ahsan wa'ala adalah mengajarkan ilmu dengan ikhlas Dan mengamalkan ilmu sendiri Bagi orang-orang yang ahli dagang, orang-orang yang kaya Ahsan wa'ala adalah ahsan wa'ala bukan banyak wirid Yaitu mensedekahkan hartanya kepada orang yang baik Menolong orang-orang yang lemah Menyantuni anak-anak yatim Membantu fukurak wal masyakim Bagi pejabat ahsan wa'ala adalah adil Di dalam kepemimpinannya kepada rakyatnya Begitulah Pagi dokter misalnya Ahsan wa'ala adalah memperhatikan pasen Membantu pasen-pasen yang lemah untuk membiayai dan seterusnya Segala profesi Maka akan dinilai ahsan wa'ala siapa yang paling bagus amal Ulama ini bukan ahsan wa'ala ribut dagang, ribut duit, ribut borongan Katanya kita ingin bantu fukurak wal masyakim Kamu dengan ilmu kamu bisa mengantas manusia daripada kebodohan Bisa menasihkan mereka daripada kesesatan dan kemaksiatan Nah biarlah orang-orang yang ahli dagang tadi itu Yang mereka tadi itu menjadi asal amalah Jangan dengan membuka pekerjaan Pekerjaan membantu orang-orang Untuk mendapatkan nafkah kepada keluarganya Dan juga menyaturi orang-orang Pantuk dan riski Dan selesai demikian Akhirnya Semuanya pada posisi masing-masing Baru Dibuat satu cara Untuk sinergi Saring membantu Saring melengkapi satu sama lain Berhasillah nanti ada di sana Kalau kita lihat apa sih kehidupan keatas dunia ini Kehidupan keatas dunia ini enak pun Walah pun main-main Main-main Kalau main-main itu Sudahlah Itu adalah Tidak perlu keseriusan Yang kedua Itu bagi orang-orang yang tidak sadar Saya kasih contoh Misalnya anak kecil Main Monopoli Ada Dari kertas itu monopoli Dikocok Kemudian jalan Nanti dapat duit lainnya Oh seneng Kayak Dia merasa kaya dengan duit itu Kemudian Akhirnya Beli stasiun Beli pulau Beli Itu beli ini Semuanya dibeli Tapi ketika dia sadar Dia akan paham Eh duit ini enggak lapu ternyata Eh ternyata cuma gambar itu semuanya Begitulah juga manusia hidup diatas dunia Merasa banyak duitnya di rekening macam-macam Mulai bank A Bank A Bank B Ada semuanya Ngemuk duitnya Hektara Luar biasa Mobilnya Orangnya satu Mobilnya tujuh Luar biasa Punya rumah ada dimana-mana Ternyata Tapi ternyata Semuanya Semuanya Pakaiannya Orang fakir Miskin Pejabat Ulama Orang awam Rakyat Semuanya sama Tiga leka ini Bagi laki-laki Kendaraan Kendaraan ya Semuanya Enggak dipakai Pakai kendaraan tanpa mesin Itu hanya terjadi Laibun wala Walaupun kami tu sadari Sadari Jangan kita ini Tertipu dengan kehidupan dunia Walata urranakumul hayatud dunia Walaya urranakum billahil Jangan tertipu dengan itu semuanya Orang yang berkhidmat itu Dikatakan oleh Allah S.W.T Untuk supaya mereka itu berpikir Berpikir Yang kamu bawa untuk masa depan kamu itu apa? Yang kamu bawa untuk masa depanmu itu apa? Kalau mati itu bawa sholat berapa rakaat sunnah tadi itu? Berapa kali hatam Al-Qur'an? Wirit apa? Zikir apa? Sholawat apa? Mau masuk kubur? Buat dosa Oh maksiat kepada Allah S.W.T Mikir Huh? Gunakan hidup di atas dunia ini adalah untuk bernilai ibadah Bernilai akhirat Ini duit ini sedara Duit ini Adalah dunia Tapi bisa akan bernilai akhirat Kalau anda sedekahkan Kalau anda taruh Anda buat masjid Anda bantu Da'i da'i Allah S.W.T Anda bantu Anak-anak Santri-santri Yang membutuhkan bantuan Dan selanjutnya Karena itu penting Untuk kita jadikan untuk tanah ini Dunia Tapi ini bisa jadi bernilai akhirat Kalau digunakan untuk mushollah Untuk masjid Untuk apa? Madrasah seperti ini Bernil akhirat Dan itulah yang seharusnya dilakukan Taukah orang kalau sudah Israel datang mau mencabut nyawa Harapannya apa? Tunggu sebentar Aku sedekahkan ini semuanya Dia paham Nanti lagi orang lain yang menikmati Dan aku akan menjadi orang yang soalnya Kalau sudah masuk ukuran semua orang Tinggalkan dia sendiri Apa harapannya? Dari Artinya Dia akhirnya sadar Ternyata tidak dijadikan Amalsoleh Dia mengatakan Allah hidupkan aku sebentar aja Untuk aku dijadikan semua warisanku Mungkin jadi amalsoleh Kalau Bisa Inha kalimatu Yaitu memang kalimat yang diucapkan oleh orang yang nyeselnya setelah mati orang itu kalau nyesel sebelum mati jadi tobat tapi kalau orang nyeselnya setelah mati gak ada kaedahnya gak ada nilainya yaitu kalimat yang diucapkan oleh orang yang nyesel setelah mati berjumah angan-angan itu gak akan ketikabulkan setelah mati maka alam barzah nah sebelum itu terjadikan kita paham hidup di atas dunia ini betul-betul kita jadikan bernilai akhir itu lihat sekarang apakah yang dikenal tanahnya berapa? tambahnya berapa luas? enggak, ya madrasah ini ya masjid itu ya majlis-majlisnya itu bernilai akhirat yang diceritakan itu saudara bukan yang diceritakan dengan bernilai dunia tapi yang bernilai akhirat akhirat itu adalah bola kemudian sepatu kemudian apa kaos itu berarti orangnya pemain sepak bola atau pemain sepak bola sepak bola kalau yang ditinggalkan itu adalah tempat pendidikan masjid berarti orang itu adalah perduri dengan pendidikan dan ibadah masjid nah ini jangan sampai nanti kita mati enggak ada yang kita tinggalkan apa nilainya kita apa nilainya kita apalagi na'udhu billah sudah enggak punya amal la masjid wala madrasah wala darul aytam wala wala itu semuanya tambah anaknya enggak akan sholat anaknya enggak ada yang sholat anaknya enggak ada baca Quran apa yang nilainya kita dalam hidupan ini ternyata bapak sholat anak enggak sholat bapak ngaji anak nyanyi bapak sholat anak percandu narkotbah percandu narkotbah putri-putrinya hamil di luar nikah apa ini akan itu yang benar kehidupan ini atur karena anda hidup di atas dunia ini adalah hanya sekedar jalan bukan tempat tinggal tujuan utamanya adalah akhirat antara surga dan antara neraka dunia kontor fa'muruha wala ka'muruha dunia ini ibarat jembatan lewati jangan kamu tinggal ada di jembatan enggak waras namanya kalau anda dari Surabaya ke Madura harus ditawati apa jembatan Surabaya lewati biar cepat sampai nyara disana disana kita istirahat begitu juga dunia lewati aja enggak usah bingung macam-macam pingin itu pingin ini terlalu banyak lewat dia program akhirat nanti kita istirahat begitu nabi s.a.w.u.a.u.s. pernah menggambarkan pernah nabi itu tidur unteer di atas pelepah kurma jadi bukan kasur rumput seperti kita nabi dia tidur di atas pelepah kurma bangun tidur Sina Umar melihat Nabi itu oh apa ya kenak kulit nabi itu sudah halus kena pelepah kurma yang kasar ngecap merah yang berbekas gitu manis Sina Umar ya Rasulullah Anda Habibullah dan Rasulullah terkasih Allah kok tidur di atas pelepah kurma yang kafir-kafir aja Roma Raja versi tidur di atas kabaran empuk Anda Rasulullah kok tidur di atas pelepah kurma di atas pelepah Rasulullah apa Umar malu masalah dunia kapan ini dengan semisal dunia yang apa kata nabi masalah dunia masalah dunia karakibir atau kamusafirin syarafiyo min sa'ifin pastabullah tahtasya jala kinsa atan semalam Allah Allah aku ini hidup pada dunia ini seperti seorang musafir dari satu tempat menuju ke satu tempat di tengah jalan istirahat sejenak di bawah pohon tidur sebentar untuk supaya hilangkan penat setelah itu saya harus melakukan perjalanan lagi sampai kepada ketujuan saya ini dari alam arwah ke alam sulbi ke alam rahim sekarang istirahat dulu di atas dunia di alam dunia ini tapi sebentar lagi saya akan teruskan perjalanan ke alam barzak sampai ke alam kebangkitan dan akhir dan akhirat ini tengah jalan kita bukan di sini kita ini harus bangun rumah yang maka bukan di sini kita ini meraih keuntungan yang besar tapi di sana nanti kita ada sudah Allah di sana nah kita akan menjadi orang yang beruntung nantinya nah karena itu jangan tertipu jangan semuanya pikiran dunia pandangan dunia yang didengarkan urusan dunia kaki melangkap urusan dunia semuanya dunia 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 sampai kata akhiratnya bagaimana matinya kamu bagaimana kuburan kamu bagaimana emang emang di atas dunia ini belum tahu nilainya sholat berjama'an nilainya sholat berjama'an nilainya nilainya baca Al-Quran nilainya berdikit enggak kelihatan emas kelihatan berharga berlian kelihatan berharga dolar kelihatan berharga nanti kalau sudah mati baru tahu oh ternyata bukan beli yang berharga bukan kumas ya mudah yang berharga Kur'an yang berharga dikit yang berharga maka itu nanti orang akan nyesel pak kalau kehidupannya itu urusan duniawi mana kalau kehidupan urusan duniawi jadi keurusan duniawi ini adalah bernilikan pahala bernilikan akhirat anda ini buka toko bisa dikatakan mencari dunia itu tercelah bisa dikatakan mencari akhirat kalau anda misalnya buka toko dapat keuntungan keuntungannya untuk birul waliden bantu orangtua untuk silaturrahim bantu keluarga yang tidak mampu untuk kepada tetangga perhatian kepada tetangga untuk pada orang-orang lemah dan seluruhnya anda ini adalah bukan mencari dunia tapi mencari amal soleh lewat dunia anda ini mencari amal soleh lewat dunia tapi kalau urusan cari dunia hanya numpuk-numpuk duit akhirnya kehilangan sholat berjamaah kehilangan sholat diamuler kehilangan yang lainnya ini adalah orang tertibu dengan dunia karena itu semuanya jadikan orang yang bisa bernilikan dunia ini bernilai akhir mengatakan begini inti kalau hidup di atas dunia tapi ini manfaat hidup ini ya masuklah urusan dunia seperti kamu masuk WC orang itu masuk WC karena ada hajar setelah selesai hajar titik silakan kamu dalam perusahaan dunia kamu sudah dapat hajar kamu cepat-cepat keluar cepat-cepat keluar kenapa bisa kena hubungan dunia yang ditosuk di peti karena itu mereka itu memiminkan untuk cari dunia memaksimalkan untuk cari akhirat kita kan tidak akhirat seada-adanya yang penting dunia maju yang penting dunia maju ini rezeki saudara ini rezeki itu sudah tanggungan Allah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah ya kita mau banting tulang atau kita ini biasa-biasa saja selama kita dapat rezekinya jangan beranggapan kalau banting tulang berarti kita akan lebih banyak rezekinya enggak sama coba kita kita berpikir kalau anda pernah makan ikan taut ada di rumah anda ikan taut ini hidupnya di mana? kita tidak tahu kemana tapi karena sudah tercapai itu rezekinya anda dari lautan itu datang ke rumah anda harus karena usaha berarti anda harus berangkat ke tengah lautan baru bisa makan ikan laut itu bagaimana Allah s.w.t anda makan buah ini ada buah ini mungkin pohonnya ada di luar pulau atau di luar nekri tapi karena rezekinya anda dikirim di sini lupa kapal sampai tidak pernah naik kapal buahnya pernah naik kapal di sini kenapa? mencari yang sudah ditentukan rezekinya lu dia tapi itu jangan terlalu kita harus kita harus 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 biasa-biasa ya jangan gak bekerja karena Allah itu benci dengan orang yang males bekerjalah tapi penting dan untuk pemusat akhir akhirnya biar berkah apa kegiatan ini kalau lihat langsung lihat itu cecak itu cecak itu cecak itu nanti telah jadi cindih gak punya sayap tapi rezekinya semuanya terbang secara akal cecak itu sulit hidupnya ini kenapa rezekinya terbang pakai sayap tapi dia gak punya sayap tapi sopan Allah kalau mbak atur lalatnya hingga dekat saat dekat cecak dimakan sampai sekarang kita belum pernah ketemu cecak mati kelapa apalagi yang namanya kalau monggoy lalat-lalat cukup dia membuat rumahnya lalat-lalat cukup dia datang karena itu jangan kita menjadi orang yang yang licik dalam masalah ini ada makhluk hidup yang dia tadi itu selalu bimbang dengan makanan dengan rezekinya kalau anda lihat PT pernah nyimpen rezekinya untuk besok cecak penyanyi nyimpen burung gak pernah nyimpen untuk besok gak ada jadi sudah dinikmati hari itu untuk besok nyimpen gak ada yang nyimpen untuk hari-hari berikutnya cuma tiga makhluk hidup pertama semut semut itu setiap luar rumah cari makanan gak pernah ke masjid untuk ibadah gak pernah cari makanan dapet satu upoh ini satu upohnya untuk semut ini bisa sampai satu bulan cukup masih masuk kan ke luahnya bar jatuh baru dia benar itu karena dia sekecil masuk keluar lagi cari lagi dapet kecowak dimasuk-masukkan keluar lagi kalau perlu sapi dimasukkan gitu gak pernah wahret gak pernah puas gak ada guna rahnya semut pertama ya yang kedua tikus eh khusus sampai buntu ini kenapa dia itu makanan-makanan dibawa sama dia tikus yang ketiga menungso manusia yang lainnya gak ada nyimpen untuk besok ya tiga makhluk ini emang itu kalau kita berjiwa semut berjiwa tegus ya terus ini gambarnya kayak kita ini karena itu nabi surah sanggambarkan yang paling banyak masusur yaitu orang yang punya hati seperti hatinya burung hatinya burung hatinya ayam anaknya delapan itu gak bingung istrinya itu gak bingung gak pernah nimpun untuk besok dia yakin riskinya itu tidak dijadi sama Allah akhirnya hidupnya paling tenang dan paling teratur coba kamu lihat ini burung-burungnya ada yang keluar burungnya gak dares tapi orang itu burung hati itu yang keluar jadi burung itu sebelum maghrib dia itu sudah keluar sudah kembali ke sakar ke masing-masing dia tidak tidur dia duduk sama anak-anaknya coba sampai ngut nanti akan roha di rumah bocoyan 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 hati baca itu baca ini sabi mahlib surat berjamaah anda tidur itu masih burung ayam gak tidur dikandang-kandangnya itu baca yasih baca wakil atabah roh roh di sampai isa habis makan tidur jam 2 malam setengah 3 sudah keluruk semuanya itu tak hajud mereka tetap di tempat tak hajud semuanya gak keluar kecuali setelah matahari terbit baca tak hajud sholat habis habis tolak subuh baca wirit baca idu baca ini sampai terbit matahari sholat isrok buhar isrok baru keluar baru keluar mereka baru keluar bagaimana Allah kasih rezeki mudah ekor-ekor minyanku rezeki ekor-ekor minyanku rezeki warak semuanya kenyang semuanya mereka nah kita gak punya waktu siang kerja malam kerja pagi kerja besok sampai mimpi ini gak mimpi rasul ini yang terjadi akhirnya mimpi orang setiap saatnya gelisah bingung bingung karena itu yang bisa roha di atas dunia ini ada orang yang disyukur orang yang guna orang yang guna yang bisa tenang dari sunya ada pun ahlu dunia mereka juga akan merasa tenang setiap saatnya makan dia nikmat kalau saatnya telpon itu tidak bisa nikmat kadang-kadang maaf di kamar mandi telpon ribut bingung kadang-kadang untuk tidur itu perlu obat tidur ruang kamar yang ada AC-nya terasa panas menek membutuhkan becak turun sebetulnya kehidupan ini kalau ingin tenang jadilah orang yang merasa cukup dengan rizki dari Allah perut manusia saat kecintilan ini satu piring itu sudah wakil tidak banyak untuk biaya itu tidak banyak yang membuat biaya bengkak itu karena anda adalah tidak menerima bagian rizki Allah kalau hanya sekedar kebutuhan tidak banyak lo anda satu orang punya mobil 10 biayanya banyak punya rumah biayanya banyak kamu yang membuat hidup ini berat tapi kalau kamu dari itu adalah setelunya yang di atas ini enteng satu piring enggak banyak biaya rumpul wabah itu nasi goreng saten misal kebutuhannya gara-gara kepingin melak ini hutang 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 mati akhirnya mati mewaris hutang sama keluarganya anaknya jangan jangan begitu tapi hidup di atas dunia ini buat tenang sehingga ibadah ini betul-betul bisa kita nikmati hidup ini bisa kita nikmati kita nikmati inilah yang harus kita lakukan dalam hidup dunia sampai tidak ada kenangan-kenangan untuk ibadahnya di atas dunia hasil anak-anak anda bacaan di sana sedikit di akhirin lihat orang-orang dulu meninggalkan masjid meninggalkan madrasa meninggalkan itu ini adalah hasil orang-orang dulu ini akan judulnya sekarang tinggal menti menjadi orang terhormat menjadi orang jurnia dulu saya buat fondasi itu siapa sekarang hidup itu siapa itu lihat bagaimana mereka perjuangan orang-orang dulu itu termasuk syukur kepada Allah harus syukur kepada orang tua ades kudli wali 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 mudah mereka orang-orang tua kita berli pahala besar Allah jangan punya segala kesalahannya mudah-mudahan Allah membuka hati kita dijadikan hati mata hati kita ingin jadi bisa memandang yang Allah ribai kemudian Allah berikan kesadaran akan hidup pada atas dunia diberikan kekuatan oleh Allah sisa umur kita mudah-mudahan untuk menikahkan takwa dan taat berAllah menilai segala bentuk maksiat berAllah riski kita insyaAllah riski yang lancar yang insyaAllah cukup bakal banyak tapi manfaat untuk sampai akhirat amin dan mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya yang berkubah di majlis ini kita panjang umur dan batin madrasah ini akan jadi majlis yang penuh berkah yang menajar maupun yang belajar mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat ilmu yang bisa melahirkan akhlakul kerima ilmu yang bisa membuahkan amal salihah mudah-mudahan insyaAllah ulama-ulama kita tokoh-tokoh kita kita panjang umur bisa memikul amanat ilmu dan da'wah dan kita insyaAllah diberikan pimpinan oleh Allah bisa memimpin rakyatnya berjalanan diri dari Allah amin wa sallallahu alaihi wa sallam 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 berjalanan Terima kasih.